Intro Seperti dendam, rindu harus dibayar terutas Ya, seperti judul sebuah novel karya Eka Kornio Ini yang saya rasakan, 3 tahun lebih mendendam rindu pada tanah kelahiran Kota Bonkulu Seperti ada magnet besar yang menyeret saya untuk mengunjungi kampung halaman Intro Jika menyebut nama Bonkulu Sudah barang tentu yang terlintas adalah nama Bung Karno dan Ibu Fatmawati Penjahit kain bendera merah putih yang dikibarkan pertama kali pada momen proklamasi kemerdekaan Indonesia Fatmawati menjadi identifikasi buat Kota Bonkulu Kota di mana saya lahir dan dibesarkan Puluhan Purnama tak kembali Ada banyak perubahan yang terjadi pada kota Kota yang dibangun di atas nilai-nilai religi dan tradisi yang saling bersinergi Saya menjumpai Wali Kota Bengkulu Padang Helmi Hasan untuk mencari tahu strategi membangun kota yang terus bergeliat Ada dokter yang sibuk membersihkan kuku kakinya Ada juga dokter yang bersihkan kuku tanah Saya tanya, Bu, bagaimana rasanya? Dibilang, Pak, anak kandung saya saja belum pernah membersihkan tabung saya Apalagi kaki saya belum pernah Tetapi dokternya perawat di sini malu Saya tanya, Ibu Pak Agia apa? Inilah tujuan negara saya Ketika orang ketuk capil misalkan ke bank pemerintah Ceritanya kan enggak menyenangkan Artinya disuruh lungkus segala macem gitu Tapi di Kota Bengkulu gimana caranya membagikan masyarakat? Orang datang ketuk capil urus kakak ke RTP Urusannya beres, nasib bungkus juga dapat Orang ke kantor camat begitu, mau ketemu camat ya Urusan beres, nasib bungkus, terenaknya juga dapat Penjelasan Padang Helmi tentang membahagiakan warga Kota Bengkulu Menggelitik saya untuk tahu lebih dalam program menggulannya Di sektor kesehatan, rumah sakit harapan dan doa Atau RSHD, punya program unik Pasien yang dirawat di RSHD Bisa mendapatkan fasilitas salon gratis Usai rawat inap Dr. Lista Serli Fiera, Direktur RSHD Menjelaskan bagaimana program ini berjalan Ya maksudnya kan kalau pasien itu kan pasti datang ke rumah sakit sebelum Mau minta perawatan itu Bisanya pasti kan ada masalah Pasti di dalam keadaan murung, sedih Jadi mungkin ya posisinya kan terlihat tidak bahagia Nah jadi pada saat dia sudah dirawat Itu pulang itu harus dalam keadaan senyum Jadi pulangnya harus dalam keadaan senyum Bahagia dan happy Seperti itu Baik Ini untuk salonnya ya bun? Ya salonnya ini Di sini dia dapat bisa Cuma Crem bat Bisa Terus Bisa juga Manipedi Terus ada detok kaki Jadi manicure Pedicure Ada program lainnya yang menarik perhatian saya Sedekah nasi bungkus di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil atau Dukcapil Warga yang menunggu antrian pelayanan dokumen diberikan nasi bungkus gratis Kota Bengkulu juga punya bank daerah yang melakukan pelayanan sama pada nasabahnya Bank Fadila menghimpun sumbangan 2.000 per orang setiap hari di tiap organisasi perangkat daerah ataupun OPD Sumbangan yang dikelola ini untuk membantu masyarakat miskin dan korban bencana yang membutuhkan Melalui badan sekat nasional atau basnas Alhamdulillah di Bank Fadila kita juga mendukung program dari pemerintah kota Di antaranya adalah sedekah 2.000 per hari Nah ini kita memang mendukung program dari Pak Wali Kota dari pemerintah kota Dimana setiap karyawan kita bersedekah 2.000 setiap hari dan sudah dikumpulkan Dan biasanya disetorkan itu di tiap hari Jumat Seluruh OPD, seluruh ASN, Honore dan segala macam Itu menyedekahkan 2.000 per hari Kita setorkan ke Basnas dan Alhamdulillah sampai minggu kemarin sudah terkumpul sekitar 1 miliar Dan itu sudah sebagian juga kita gunakan untuk bantuan-bantuan kepada pihak-pihak yang membutuhkan Terus kemudian yang sedekah nasi bungkus itu pun setiap hari Setiap karyawan kita di Bank Fadila ini menyedekahkan 1 bungkus 1 hari Yang kita setaruh di Bank Fadila di Banking Hall dan di teras kita, di lobby kita Dan akan kita bagikan kepada nasabah-nasabah masyarakat yang datang berkunjung ke Bank Fadila Benar-benar bahagia menjadi warga kota Bengkulu Nah, bicara soal bulan Muharram atau kita akrab dengan sebut bulan anak yatim Di kota ini ada program anak asuh yatim Setiap aparat sipil negara punya kewajiban mengangkat anak asuh yatim Karena anak-anak yatim ini sebenarnya luar biasa Kita banyak sekarang bisa dicek satu-satu anak yatim kita itu Dan tidak membedakan agama Salah satu anak angkat saya namanya Gloria Dia katolik, disabilitas Mamaknya yang WA saya begitu Dan kita akrab sampai sekarang Nah, saya ngebayangin kalau seluruh anak yatim ini, seluruh pejabat seluruh menteri Itu mengangkat anak-anak yatim, terbagi hadis Saya yakin insyaallah, artinya keberkahan itu ada di kota ini, di Indonesia Romansa di masa kolonial jadi kisah sendiri buat pendiri negeri ini Bung Karno bertemu Fatmawati sang pujaan hati di tanah ini Kisah kolonial di Bengkulu dimulai dari tempat bersejarah yang satu ini Benteng Malworld Benteng ini didirikan oleh East Indian Company tahun 1714 hingga 1719 Di bawah pimpinan Gubernur Joseph Kelp sebagai benteng pertahanan Inggris Benteng ini didirikan di atas bukit buatan Menghadap ke arah kota Bengkulu Dan memungkungi samudra India Tak jauh dari lokasi Benteng 20 menit dengan kendaraan Roda 4 Kita akan jumpai satu tempat eksotis di Bengkulu Namanya Pantai Lentera Merah Ini adalah salah satu hidden gem di kota Bengkulu Nama Lentera Merah diambil dari bangunan mercusuar yang dicat berwarna merah Dan dengan lampu juga yang berwarna merah Nah, bicara soal rindu seperti dendam, Bengkulu punya danau dendam tak sudah Kawasan ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di kota Bengkulu Danau ini juga merupakan habitat dari Anggrek Pensil atau dijuluki Ratu Anggrek Anggrek ini masuk ke dalam flora dilindungi Senja dipandai panjang menutup kisah rindu ini pada bumi Rafflesia Tentas sudah rindu saya pada tanah kelahiran Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!